Oke guys jadi kali ini gue bakalan update-in ke kalian perkembangan daripada Shiba Inu dan juga mungkin beberapa penjelasan mengenai trend dari market cryptocurrency ini yang mungkin akan mengalami kenaikan sampai 41 ribu dolar terutama Bitcoin dan ini juga membawa impact dampak kepada token-token lainnya. Jadi kalau kalian mau tau lebih lanjut pembahasannya silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Akai jadi channel ini tuh adalah channel dimana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency dan disini juga kalau kalian baru gabung kamu juga disini bisa banyak belajar perihal sudut pandang pola pikir dan gue bakalan juga ngelatih mental kalian agar kamu gak FOMO dan rakus dalam dunia cryptocurrency jadi sudah seharusnya kamu tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian gue ngadain giveaway menuju 50 ribu subscriber hadiannya 10 juta rupiah untuk 5 orang pemenang jadi bakalan gue kasih 2 juta setiap 1 orang gitu dan syaratnya gampang banget tinggal subscribe dan follow instagram gue dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke kali ini gue bakalan bahas kepada kalian tentang perkembangan cryptocurrency saat ini jadi sekarang bitcoin memang ada pas gue sebelum take video ini gue analisa ternyata bitcoin akan menuju ke harga 40 sampai 41 ribu dolar. Karena yang gue lihat ternyata masih banyak bandar-bandar yang ingin masuk dan ya ini adalah memang sesuatu hal yang sangat positif juga terhadap dunia cryptocurrency tapi sedikit catatan yang gue harus berikan kepada kalian bahwa hati-hati karena ya mentok cuma sampai situ aja habis itu nanti baru kita dibawa ke 36 ribu dolar gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat bahwa market crypto sekarang lagi ijo segala macam oke jadi tenang aja santai aja seperti itu dan ini juga sebenarnya hal positif juga kepada si bak Inuit sendiri karena ya mungkin bakalan mendapatkan trend naik juga cuman ya seperti itu tadi cuman paling ya perbedaannya paling sampai 40 sampai 41 ribu dolar doang gitu. Seperti itu guys itu perkembangan Bitcoin dan koin-koin yang lainnya dan mari kita masuk ke dalam titik daripada si si bak Inuit sendiri. Jadi kalau misalkan secara catatan guys jadi si bak Inuit tuh bakalan sebenarnya bakalan kembali menuju ke harga 0,026 itu itu yang pertama oke jadi sekarang kan di 0,22 jadi dia harus turun menuju ke sini dulu menurut gue mungkin naik dulu sebentar paling sampai 24. 0,24 habis itu dia turun bakalan ke bertambah 1,0-nya 1 menuju ke 0,26 seperti itu ke depannya ya cuman untuk saat ini memang pasti dia bakalan naik ke 23 atau 24 seperti itu oke. Nah sebenarnya hal yang menarik daripada si bak Inuit itu yang kita mau bahas adalah yang pertama kalau misalkan kita melihat dari segi sini ternyata pemberitahannya 24 jam yang lalu ternyata disini ada si Adam Aron. Kita udah tau bersama bahwa si Adam Aron ini adalah CEO-nya daripada si AMC Theaters itu gitu kan. Nah disini dijelasin bahwa jadi anda mungkin bakalan merusak internet gitu kan karena kita udah tau bersama si bak Inuit kalau misalkan dia punya proyek yang bakalan rilis itu bener-bener bakalan membuat dampak yang sangat besar terhadap daripada jaringan gitu. Kayak kemarin gitu wah kacau memang jaringan nih rusak-rusak parah gitu kan. Nah karena itu sebenarnya hal positif ya karena antusiasme gitu bukan karena di negara yang oh putus gitu anak-anak mau demo gitu kan udah putus jaringan biar mereka gak upload-upload konten-kontennya mencemarkan negara. Nah itu kayak gitu negara tuh kadang kayak gitu ya. Coba aja kalau misalkan ada demo di apa namanya di di Monas atau di Manas segala macam itu kadang tuh media-media wah kacau sih emang. Oke lanjut lagi ke pembahasan jadi ini sudah dijanjikan bahwa seperti yang dijanjikan situs web amctheater.com itu sekarang sudah menerima Dogecoin dan Siba Inu untuk pembayaran online. Wah dan ini juga sebenarnya atas bantuan daripada Bitfai karena telah membantu kami memujudkan ini-ini semacam kayak apa namanya ada pihak ketiga itu Bitfai dan kita udah tau bersama Bitfai itu udah action yang luar biasa gitu kan. Oke terus lanjut sebenarnya pembahasan yang sangat menarik itu adalah kerjasama antara daripada Siba Inu itu dengan apa namanya menteri ekonomi daripada si Turki ini. Oke kita lihat bersama tweetnya daripada si Ba Inu Turki. Jadi hari ini kami mengadakan pertemuan tatap muka dengan menteri kami yang terhormat Mustafa Elitas tentang ekosistem Siba di TBM resmi gitu. Jadi kami berterima kasih kepada mereka karena mengundang kami ke kehadiran mereka. Jadi ini tuh adalah menteri ekonomi itu yang mengundang komunitas daripada si Ba Inu itu sendiri. Dan kalau misalkan kita lihat disini itu bukan orang yang ecek-ecek yang mengundang para si Ba Armi. Jadi yang mengundang itu adalah Mustafa Elitas dan dia sebagai apa namanya disini tuh kayak menteri ekonomi. Ya menteri ekonomi dan lu tau sendiri kan. Kalau misalkan jadi menurut gue adalah si Mustafa Elitas ini secara pribadi memang dia melek dengan perkembangan zaman gitu. Meskipun memang tampangnya yang mungkin bisa kita katakan era-era lama gitu kan. Orang yang terlahir di era lama gitu kan. Bukan zaman modern atau seperti itu. Jadi tapi dia mencoba tetap untuk bagaimana kita harus melihat perekonomian negara Turki itu dengan ekosistem daripada cryptocurrency itu yang berkembang gitu. Jadi sehingga dia berpikir bahwa oke sepertinya memang harus ada pembicaraan yang lebih lanjut mengenai pria si Ba Inu terhadap daripada perkembangan yang akan terjadi di Turki ini sendiri. Dan gue dapet catatannya ternyata. Jadi disini jelasin bahwa Wakil Ketua Kelompok Marte AK Mustafa Elitas membahas adopsi si Ba Inu. Jadi ada sedikit pembahasan mungkin seperti kalau misalkan di Turki diadopsi terkait daripada si Ba Inu resikonya apa, dampaknya seperti apa, positifnya seperti apa. Jadi yang namanya menteri memang harus menerima masukan-masukan seperti itu gitu kan. Apalagi memang yang menterinya memang melek terhadap perkembangan zaman gitu. Bukan cuma harus perkembangan zaman tuh gak kayak oh ikutan tren, oh tiktok lagi rame nih terus menteri-menterinya pada ikutan main tiktok. Boleh aja sih sebenernya tapi ada faedah gak? Maksudnya ada penyampaian gak disitu yang mau disampaikan? Bukan cuma kayak oh lu menteri abis itu main tiktok terus viral segala macem. Beritanya kan kayak gitu, oh menteri ini melakukan ini, goyang pargoy apa segala macem. Gak faedah gitu. Maksud gue kalau misalkan lu, ya gue mau bahas, udah malas gue bahas politik. Oke kembali lagi ke topik utama. Jadi polo perdagangan si Ba Inu terhadap lirat Turki ternyata melampaui Bitcoin itu sendiri. Jadi ini salah satu posisi sebenernya menurut gue setelah perkembangan, apa namanya, lirikan maut daripada si Turki ini untuk mengadopsi si Ba Inu itu sendiri sebenernya menurut gue adalah tren yang sangat positif. Cuman kalau misalkan lu tanya ke gue, bang tren ini sebenernya bisa gak membuat harganya si Ba Inu itu bakal naik. Menurut gue secara pribadi mungkin akan mengalami kenaikan dan dampaknya adalah negara-negara lain juga mengikuti jalur pengadopsian itu. Jadi kalau misalkan namanya orang-orang yang tahap awal itu sebenernya ya mereka harus berkorban untuk gimana sih kalian harus diedukasi, diedukasi, bukan diedukasi untuk membeli doang ya, diedukasi juga untuk menjual, itu yang sebenernya bener gitu. Dan menurut gue secara pribadi kalau misalkan memang terjadi pengadopsian di negara Turki dan semua wilayah gitu kan kayak apa namanya yang kok gue lupa sih namanya nih kayak mungkin di apa namanya kayak toko-toko dia bisa juga membayar orang bisa membayar si Ba Inu disitu gitu kan. Dan menurut gue itu adalah sesuatu hal yang sangat positif banget terhadap si Ba Inu itu. Belum lagi kalau misalkan trennya si Barium rilis, Sipnet, terus belum lagi apa namanya, Sipverse, belum lagi perilisan Dojo Swap layar 2. Wah kacau sih emang keren banget. Eh Dojo Swap, Siba Swap, Siba Swap layar kedua. Seperti itu aja sih sebenernya yang menurut gue secara pribadi Siba Inu itu sebenernya bakalan menaik gitu. Cuman kalau misalkan lu bilang, Bang secara rasionalnya deh untuk jangka pendeknya yang tadi gue bilang paling akan naik menuju ke harga 2324 habis itu dia bakalan menyentuh ke harga 0,26 atau minimal 0,20 karena yang tadi gue liat di sebelum tag video ini sebenernya ada indikasi dia bakalan menurun ke 0,20 dan disitu ada titik support sebenernya yang paling ada titik support yang kuat disitu emang menurut gue. Ya paling antara yang tadi yang pertama 0, kalau kalian mau tunggu nyarok nih masih sabar-sabar dulu gitu kan yaudah kalian tunggu di harga 0,20 atau bertambah 0-nya 1 terus kalian tunggu di 0,26 gitu. Seperti itu aja sih pembahasan kali ini. Semoga ini sebenernya membuat teman-teman sedikit berbahagia terhadap update-an terbaru daripada si Mbak Inu itu sendiri dan gue ngerasa juga para si Mbak Army pun juga tetap solid ya gitu. Menurut gue seperti itu. Oke gitu aja pembahasan kita kali ini. Sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan titik salam sama keluarga kalian dan dapet salam dari gue Akai. Assalamualaikum Wr. Wb.